selamat menikmati selamat menikmati para imam-imam terdahulu seperti Imam Abu Hanifah Imam Bakir Imam Ja'far Shadiq Imam Malik Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Maliki Imam Zaid Imam Tabari Imam Laid dan lain sebagainya semua ketika beristihad itu mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu yang mumpuni semua mereka hafal ratusan ribu hadis dan mereka juga mempunyai piranti atau mempunyai metodologi untuk menggali hukum kita tahu Imam Syafi'i sendiri menulis sebuah metodologi istihad yang disebut dengan kitab Ar-Risalah Ar-Risalah ini dianggap sebagai ilmu usul fikir pertama di dunia Islam sebelum Imam Syafi'i seperti halnya Imam Malik Imam Abu Hanifah Imam Bakir Imam Zaid Imam siapa namanya Jafar Shadiq dan lain sebagainya bahkan Umar bin Khattab R.A ketika mereka beristihad termasuk Abu Bakar Asyid ketika mereka beristihad mereka sesungguhnya telah menggunakan sebuah metodologi memperhatikan sebuah apa namanya sandaran atau standar penggali hukum hanya saja mereka ini belum membukukan atau menulis secara rapi Umar bin Khattab sendiri sangat perhatian terhadap ilmu Mako Sid Assyariah pernah suatu kali ada penjuri kemudian ditangkap dan ditanya kenapa penjuri ternyata dia sangat kepepet karena kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena di musim pahat seklik kemudian yang mencuri ini ditanya yang kenal yang apa namanya yang kecurian ditanya dan ternyata dianggap lalai karena tidak memberikan hak kepada orang miskin maka orang yang dicuri malah diancam kalau sampai orang ini mencuri lagi kamu yang akan saya potong tangan jadi yang pencurinya dibebaskan artinya ternyata tidak semua pencuri dipotong tangannya ini adalah kaedah mako Sid Assyariah untuk menjaga jiwa Abu Bakar sendiri ketika membuka mushaf sampai istighorah berkali-kali dan kemudian menerima dan melihat dan bersempat mengatakan pembukaan mushaf ini sesungguhnya belum pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi karena melihat ini adalah maslahat bagi umat Islam melihat bahwa ini sebagai salah satu sarana untuk mempersatukan umat Islam sebagai peninggalan untuk umat Islam kemudian maka beliau laksanakan beliau menggunakan kaedah maslahat maslahat musalah artinya suatu yang itu mengandung maslahat bagi umat tetapi belum pernah dilaksanakan artinya pasalnya Abu Bakar pun sudah melihat dengan standar doa abid pasca Imam Shafi'i banyak sekali para ulama yang menuliskan kitab-kitab Usufiqih kita tahu seperti halnya kitab Al-Burhan karya Imam Harumain Al-Mustasfa karya Al-Fazalid Al-Ummak karya Imam Shafi'i dan lain sebagainya banyak sekali mereka menulis Usufiqih sampai berjirid-jirid seperti halnya juga Al-Ihkam berjirid-jirid tujuannya hanya satu bagaimana supaya mereka ini bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W bagaimana supaya persoalan-persoalan yang muncul itu bisa diselesaikan dan tidak keluar dari apa yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W mereka berlelah-lelah mereka bercapek-capek membuat sebuah metodologi istihad di dalamnya terkait dengan istihad Mokasidi terkait dengan istihad semantik atau ilmu dilalah juga terkait dengan hukum hukum taklifi hukum wat'angi dan lain sebagainya termasuk juga masyarakat seri sumber-sumber hukum dimana mereka menyebutkan ada Al-Quran Sunnah yang mutafak-alih ada isma'qiyas kemudian ada yang muhtalaf-alih yang masih terjadi berdepatan di kalangan para ulama yaitu istihsan istislam maslah-masalah syairat makoblan akwar sahabi orf dan lain sebagainya intinya bahwasannya rujuk ilal Quran Sunnah itu tidak sederhana ulama-ulama itu para ulama malhab sampai menulis buku usul fikir berjilid-jilid hanya untuk rujuk ilal Quran Sunnah mereka juga menguasi berbagai cabang ilmu tujuannya hanya untuk rujuk ilal Quran Sunnah mereka menulis buku fikir sampai berjilid-jilid hanya untuk rujuk ilal Quran Sunnah dalil itu bukan hanya Sunnah bukan hanya Quran dan Sunnah saja tetapi para ulama usul memberikan hal-hal lain yang terkait dengan dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk yang itu merupakan solusi dan tidak melencang daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W. Al-Uruf Istihsan Maslam Al-S.A.W. Al-Aqwal Suhabi dan lain sebagainya itu diletakkan sesungguhnya untuk membantu supaya istihad itu tidak melenceng dari apa yang telah digariskan oleh Rasulullah S.A.W. Jadi ini bukan persoalan sepele bukan persoalan sederhana jangan sedikit-sedikit minta dalil sedikit-sedikit kerucu Quran dan Sunnah sementara kita sendiri belum hafal Quran belum hafal Sunnah belum menguasai bahasa Arab belum menguasai metodologi istihad tidak tahu nasih mansuh tidak tahu ulum Quran tidak tahu balaguh tidak tahu ilmu mantik tetapi kita berkuar-kuar kita harus istihad kita harus kembali ke Quran dan Sunnah kita mestinya menyadari kemampuan kita sejauh manalah kemampuan kita dibanding para ulama-ulama kita terdahulu yang sampai menuliskan metodologi istihad sekian banyak yang sampai memproduksi hukum fikir sekian jilid hanya untuk kembali ke Quran dan Sunnah kalau sekiranya kita masih bahasa Arab saja masih belajar janganlah berkuar-kuar rujuk ilal Quran dan Sunnah sama-sama Muhammadiyah yang di bawah itu yang di lapangan itu masih banyak yang tidak bisa bahasa Arab dan mereka itu juga hanya taklit kepada masjid Tarjih ikut ulama Tarjih karena sekiranya mereka diminta dalil mereka juga akan keberatan dan ini sah dan boleh tidak ada masalah mereka bertaklit ke masjid Tarjih itu sah dan boleh kalau mereka diminta untuk rujuk Quran dan Sunnah tentu ini memberatkan bagi mereka sementara agama itu sangat mudah ad-din yusrun yuridullah bikimul yusra walayurid bikimul usra Allah itu menginginkan kemudahan dan bukan kesusahan Allahuaklam wabillahi tawbillahi tawbillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati